Baik, mengapa saya membaca maliki panjang dan maliki pendek? Ya karena saya ingin memenuhi dua-duanya, ada memang maliki itu ada dua pendapat Imam Asim dan Imam Al-Ghizai itu membaca panjang Dari tujuh imam itu ya, dari tujuh imam yang mutawatir itu, yang dua membaca panjang Yang lima membaca pendek, selebihnya ya Ibn Amr, kemudian Hamzah, lalu Nafiq dan sebagainya Pokoknya yang lima itu membaca panjang, membaca pendek Maknanya kalau maliki itu pemilik, kalau maliki maharaja Ya sama-sama baiknya, sama-sama benarnya, saya ingin dua-duanya saya baca Dan ini juga menjadi tren para imam-imam yang sudah mengaji kiro'at Bukan kiro'al ya, kiro'at itu kiro'at sabuk itu, kiro'at tujuh itu Yang sudah pernah mengaji itu, maka untuk maliki yaumidin memang baik dibaca dua versi Tapi umpama satu versi seperti Masjid Al-Kharum Masjid Nabawi, itu imam Asim, tidak apa-apa Tidak apa-apa Tapi umpama dua, ya menurut pendapat saya itu lebih after Karena mayoritas membaca pendek sebenarnya Andai kata setindak sungkan dengan penjeningan, mesti saya baca pendek Mengapa? Karena yang lima loh Lima lawan dua kalau pakai voting Kalau sepuluh, yang empat Kalau imam sepuluh itu yang empat membaca panjang Yang enam membaca pendek Tetap banyak yang membaca pendek sebenarnya Karena maharaja itu pasti memiliki Setiap pemilik itu belum tentu raja kan gitu kan Ini analisis anulanya Akal, nalarnya Sesungguhnya lah sama Maliki pemilik hari kiamat Maliki yaumidin Maliki yaumidin, maharaja hari kiamat Kita tunggu